Selamat pagi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepoan Budi Rajo Kita mulai dengan ngopi dulu Bismillahirrahmanirrahim Segar Sedap Kopinya adalah Kopi dari Flores Manggarai Ini salah satu kopi kesukaan saya Flores Flores Bajawa, Flores Manggarai Wah sedap Jadi kita mulai pagi ini dengan ngopi Terus kemudian kita bahas Apa nih topiknya pagi ini Topiknya pagi ini adalah tentang Ketekunan atau dalam bahasa inggrisnya Grid ya Saya inginnya dulu grid dulu Baru ketekunan G-R-I-T tulisannya Grid gitu ya Bukan G-R-I-I-D atau G-R-I-I-T Tapi Jadi G-R-I-T Grid gitu ya Emang grid ya Ketekunan Jadi ketekunan ini Ada banyak bahasan ya Tapi yang menarik itu ada Buku karangan Angela Angela Duckworth Angela Duckworth Anda bisa cari bukunya juga Bisa lihat Youtubenya ya Di TED nya juga Jadi ini Saya tuh kan senengnya Practice and then teori Jadi saya kerjain dulu ya Jebret dulu Baru cari teorinya Jebret dulu Baru teorinya Jadi gak bukan teori-teori dulu Baru di eksekusi ya Tapi eksekusi dulu Baru cari teorinya Jadi kalau orang loncat dulu Baru mikir Ya gitu ya Tapi biasanya saya Setelah saya eksekusi sesuatu Kemudian saya cari mundur Masa sih gak ada teorinya Maksudnya ada teorinya dong Masa Semuanya It just happens It just happens by Accident gitu Enggak juga Pasti ada teorinya Mundur cari teorinya Dalam kehidupan saya ini Memang banyak hal yang Saya kerjakan itu Dengan terus-menerus ya Tekun tuh terus-menerus Terus-menerus itu mungkin Tahunan ya Tahunan sehingga Ya efeknya menjadi Hebat ya Maksudnya hebat Itu dalam artian bagus ya Contoh nih Contoh Saya main gitar ya Main gitar Saya gak jago-jago amat main gitar Gak pernah sekolah Hanya belajar dari orang-orang Tolong ngajarin ini Tolong ngajarin ini Tolong ngajarin ini Tapi karena dulu Sudah melakukannya Dari zaman kecil ya Saya gak inget Umur berapa Belajar dari saudara-saudara Sepupu lah Segala macem Terus teman sekolah Mulai dari SMP SMA Dan seterusnya ya Sampai mahasiswa Segala macem Sampai sekarang pun masih gitu ya Sehingga kalau dihitung-hitung Udah puluhan tahun Ya puluhan tahun Terus Tapi itu rutin ya Nah Meskipun yang main musik itu Yang main gitar tuh Ada zamannya Ternyata saya berhenti juga Cebret Berhenti Karena asik sekolah ya Asik sekolah Dan gak punya gitar Ada hal lagi Misalnya bidang keilmuan ya Bidang keilmuan Saya menekuni Bidang security Terus Itu juga It happened By accident Dan kejadian itu Eksiden aja Gak sengaja Bidang keilmuan saya sih Secara formal adalah IC design ya Elektro banget ya Mendesain chip gitu ya Melakukan verifikasi chip ya Tapi Bagi saya mundur lagi tuh Pada perjalanan saya Terpaksa harus menangani security Maka mulailah saya Belajar security Menangani Belajar Menangani Belajar Menangani Belajar Nah itu mulainya dari Tahun mungkin 87 ya Saya mulai serius menangani security Karena 87 atau 88 ya Saya kerja Kepaksa Ketanggor security Jadi kerjanya itu Saya menjadi admin Pada zaman itu Ada orang yang membobol Account Entah temannya Entah orang lain gitu ya Saya ketemunya By accident Kemudian saya laporkan Ke atasan saya Sejak saat itu Saya baru tahu Oh Spek security menarik juga Kemudian di tekuni lah ya Jadi kalau Katakanlah 88 Atau 89 ya Itu katakan paling gampang lah 90 ya Supaya ngitungin gampang Berarti sekarang tahun 2024 Jadi 24 Tambah 10 34 tahun ya Sudah 34 tahun Jadi itu ya Terus Dan itu terus Kalau ada Menangani sesuatu yang terkenal Security Wah Menarik juga nih Kita explore lagi ya Jadi belajar terus 34 tahun ya Apalagi Main bola Main bola Dan main futsal Itu saya sebetulnya Dari kecil Sudah main ya Cuma gak serius ya Gak serius lah Maksudnya Main terus Enggak Main Enggak Baru serius Setelah pulang Dari Dari Kanada ya Mungkin tahun 2000an ya Jadi baru Ya baru 20an tahun lah Main bola Dan main futsal Main futsal lah Terutama ya Baru mungkin 15 tahun lah Nah itu tadi ya Dan itu tekun Tekun artinya Saya lakukan tiap minggu Futsal misalnya Saya dulu Seminggu sekali Sekarang semalam Seminggu dua kali Kacau nih Pak Budi Seminggu dua kali Dan rutin Itu tahunan Jadi Nah Di bukunya Anjara Duckworth Itu dia cerita tentang The power of passion And perseverance Jadi passion Memang kita suka Di bedang itu Dan terus Terus Apapun yang terjadi Terus Ini Dikaitkan dengan apa Dikaitkan dengan talent Talent Talenta ya Jadi Ada orang-orang Yang punya talent Tapi kok gagal ya Dibandingkan orang Ya yang biasa-biasa aja Tapi lebih sukses Kenapa ya Nah itu yang membedakan Itu adalah Tadi Preserverance Jadi si Angela Duckworth Itu ngeliat ya Misalnya dia ngeliatnya Pertama kali di militer Dia liat Kenapa di militer ini Apa di West Point ya Ntar Min Compit dulu Apa sih ukuran yang Untuk misalnya gini Kita melakukan recruitment ya Recruitment Ada orang mendaftar 4.000 Terus jadi 2.000 Dari 1.200 Kita hanya butuh 100 orang misalnya Apa ukuran yang cepat Untuk menunjukkan bahwa Ini akan sukses atau enggak Ya di dalam itu Di dalam grup itu ya Berarti harus ada ini Apakah dia punya talent Fisik Segala macam Ya terus Atau juga sama Sekolahan juga Seberapa Apa ciri-ciri Yang akan menunjukkan Yang bisa menunjukkan Dari awal ya Seolah dari awal Bahwa ini akan sukses Atau akan DO Ya akan drop out Kita juga Bisa enggak ya melakukan gitu Atau di dalam pekerjaan juga Ini sales Misalnya ada orang sales Recruitment ada 50 orang Ini mana yang akan sukses Dan mana yang akan tidak Ukurannya memang Sama ya Memang di dalam bidang tertentu Ada keilmuan tertentu Tetapi Tetapi Dari semua Ukuran ini ya Metrik yang bisa kita ukur Grit Atau ketekunan Itulah yang Yang paling Paling akurat Paling akurat Untuk Menunjukkan Kemungkinan Kesuksesan Seseorang Nah si Angela Duckworth Itu Menunjukkan itu Ya Nantinya begitu Dan dalam kehidupan saya Juga demikian ya Saya ketemu dengan banyak ya Mahasiswa saya Anak-anak saya Tempat bekerjaan Semuanya ya Yang saya kumpulkan Semuanya yang Yang sukses-sukses itu Ya adalah yang Grit Yang punya ketekunan Tekunan aja ya Jadi Sama waktu itu Si Angela ini juga Dia cerita tentang Di kelasnya dulu Dia ada anak Yang dia Jadi dia Dia ngejar matematika Pas ngejar matematika Ada anak-anak yang Jogoh-jogohan ya Terus pindah kelas Kelas Kalau gitu Kelas percepatan Akselerasi Ada satu anak Yang biasa-biasa aja Terus Tapi bedanya apa Kalau anak ini Misalnya Ngerjain tugas Atau ngerjain quiz Atau ngerjain ujian Salah atau enggak Dia nanya Ini kenapa Ini harusnya gimana Gini-gini-gini Sudah belajar lagi Sudah belajar lagi Anak-anak Jadi dari semua orang Tidak memprediksi Anak ini bakal sukses Tapi dia bedanya Apa Dia great Tekun Terus Terus Habis itu dia Kata si Angelini Ini salah kelas Kamu harusnya di kelas yang ini Karena kamu lebih baik Dari nilainya Dari yang rata-rata Oke dimasukin kelas yang lainnya Kelas yang lainnya Terus Sampai Akhirnya dia sekarang Bekerja di Salah satu perusahaan Aerospace di Amerika dan memang beneran rocket science disertasinya tentang matematika modeling matematika yang awal-awalnya dikatakan ini anak ini kayaknya gak mungkin bisa ngerjain matematika bukan apa-apa tekun deh jadi tekun itu ada buku lain yang mengatakan 10 ribu jam kalau orang mau jadi jagoan itu harus melakukan sesuatu 10 ribu jam 10 ribu jam itu artinya tiap hari ada juga orang yang mengatakan The Beatles salah satu band yang terbesar The Beatles kalau ada anak-anak muda yang belum tahu The Beatles silahkan lihat The Beatles kalau anak-anak tua kayak saya nih The Beatles sudah jadi inilah ya jadi harus tahu lah The Beatles The Beatles itu adalah band yang menginspirasi banyak musisi sekarang yang hebat-hebat itu terinspirasi gara-gara nonton The Beatles atau mendengarkan The Beatles nonton dari TV pada zaman itu belum TV masih tan putih belum ada apa-apa ya mendengarkan albumnya The Beatles terus jadi pengen menjadi musisi ya karena The Beatles The Beatles memang demikian efeknya to inspire other people tapi kesuksesan mereka juga bukan tanpa perjuangan ya kalau dilihat-lihat mereka juga bukan anak sekolahan ada band-band yang anak sekolahan musik ya tapi ini beda nih The Beatles bukan anak sekolahan ya mainnya juga gitu aja ya maksudnya belajar oh ini saya baru belajar chord minor misalnya atau apa ya atau apalah ya gitu ya nah yang hebat adalah mereka ada zamannya yang disebutnya The Hamburg era gitu ya yang mana mereka tuh main di Jerman setiap hari manggung jadi kalau satu hari dan lebih dari sekali ya seringkali gitu ya jadi kalau satu tahun itu ada 365 hari mungkin mereka manggungnya 500 kali lah gitu kebayang ya tiap hari manggung apa gak bosan gitu ya Pak kalau jadi bayangin gini kalau Anda suruh main seneng main bola suruh main bola tiap hari lama-lama bosan kenapa main bola bosan itulah banyak pemain bola juga ya yang kelihatannya hebat-hebat terus karirnya tuh terpuruk ya kenapa? karena dia bosan karena dia saking hebatnya bosan ada juga orang yang biasa-biasa aja tapi terus itu kan jadi hebat lah ya gitu gitu jadi sukses ya nah jadi tadi sama band seperti The Beatles kesuksesannya karena dia great ya nah dia punya passion passion itu memang ini ya kesukaannya keinginannya kesukaannya gitu ya perseverance terus ya jadi itu kalau kita seneng sesuatu terus aja tekun yang seneng gambar gambar terus tiap hari gambar diketawain orang gambar di ini orang gambar ini gambar saya gini-gini juga banyak yang ngetawain juga nih membuat konten kayak gini pak gak pengen kontennya ini enggak karena ya memang gini-gini aja cukup tapi yang penting itu adalah grit ya saya seneng bercerita saya seneng ngajar saya ingin berbagi saya seneng menginspirasi to inspire other people to do good things ya to do good things bukan bukan menjadi bad things atau apa enggak itu bukan tapi to do good things untuk mengejar mimpi-mimpi yang dari kepala orang-orang ya kalau anda-anda gini sama jadi saya juga mengejar mimpi-mimpi saya passion dan kebetulan ini yang saya lakukan saya sukai juga bukan bukan karena kerjaan preserverance kalau duitnya ini enggak ada dari google ini karena saya ceritanya dalam bahasa Indonesia dan topiknya kayak gini mungkin setahun saya enggak tahu ya dari google dapatnya berapa ya mungkin dua tahun baru dapat sejuta padahal kalau saya manggung manggung dalam artian berikan presentasi mungkin dalam satu jam bisa 8-9 kali lebih hebat dari itu kalau dari segi duitnya sehari juga youtube saya setahun ini juga enggak sama dengan presentasi saya sehari but that's not the point the point bukan itu ya I love doing this ini passion saya preserverance saya melakukannya terus menerus bukan karena ya satu dan lain hal gitu ngopi pun demikian passion perseverance enak ngopinya alhamdulillah masih bisa ngopi masih boleh ngopi dan supply kopinya juga oke banyak ya supply kopinya asik ya dan yang penting tuh sehat supaya kita bisa mengejar mimpi kita dan bisa melakukan ini semua ya ini juga kalau kita tidak punya kesehatan agak susah ya oh iya kalau lagi kurang sehat makan deh tetap makan mau murut pahit enggak pengen makan paks aja makan yang penting masukkan asupan saya kalau sudah sakit juga gitu aduh males udah lah pokoknya apapun ya sudah lah makan aja udah enggak pikir aja enggak mikir suka enggak suka karena badan kita our body our body needs ini ya lebih sehat enggak ada hubungannya dengan topik barusan enggak apa ya oke saya masih pengen lagi nih ada satu nih ya pengen-pengen membuat parodi-parodi lagi lah ya nanti saya buatkan baik oke selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sehat semuanya ya saya habisin kopi saya dulu